Halo sobat serbaguna dimanapun berada, apakah ujung gerigi gergaji harus selalu runcing untuk membuat gergaji tajam ketika digunakan? Dan bagaimanakah cara membuat gergaji enggak macet-macet ketika digunakan memotong kayu? Jadi kedua pertanyaan ini akan terjawab dalam video episode kali ini. Simak terus, sampai habis! Di sini saya sudah menyiapkan dua buah gergaji, mereknya sama, ukurannya sama, bentuknya sama, ukuran geriginya juga sama sobat. Ini yang satu saya akan tulis bergaji untuk di asah atau di kiki runcing, yang satunya di asah enggak runcing atau non-runcing begitu. Untuk membedakan hasilnya nanti seperti apa. Ini yang runcing. Oke, yang satunya nanti non-runcing. Sekarang saya akan mengikir atau mengasah satu persatu, yang pertama yang non-runcing dulu sobat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masing-masing gerigi dikikir dua kali gesekan dan bolak-balik sekarang arah sebaliknya sobat. Tapi gergaji yang non-runcing ini saya targetkan mengikir bagian sampingnya supaya tajam, akan tetapi runcingnya tidak saya target. Terima kasih telah menonton! Nah, hasilnya seperti ini sobatku. Sobat bisa lihat ini bagiannya bagiannya yang dalam itu tajam tapi runcingnya memang enggak ini runcing sejak awal seperti ini, jadi tadi enggak kena kikir lagi. Dan otomatis karena yang dikejar bagian dalam jadi semakin geriginya semakin dalam atau geriginya ini semakin tinggi-tinggi seperti ini sobat. Sekarang kita beralih ke gergaji kedua yang rencananya di asah runcing ujungnya sobat. Jadi gergaji yang kedua ini memang targetnya adalah mengasah bagian dalam, samping, dan juga sekaligus ujung dari geriginya ini supaya runcing sobat. Nanti kedua gergaji ini kita tes masing-masing kemampuannya dan mana yang paling nyaman digunakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perbedaan cara mengikir antara gergaji yang pertama dan yang kedua ini adalah yang pertama tadi karena targetnya adalah gerigi bagian dalam bukan runcingnya jadi arah kikir itu kurang lebih 45 derajat ke arah bawah sementara gergaji yang kedua ini karena targetnya adalah runcingnya jadi arah kikirnya dari pegangan tangan ini lebih ke arah ke depan jadi agak diangkat sedikit jadi kemirihan kurang lebih hanya 40 derajat saja sobat itu kira-kira perbedaannya terima kasih telah menonton! dan selesai sobat ku ini dia hasilnya yang atas non runcing hanya di asa bagian dalamnya yang bawah di asa keseluruhan bagian dalam samping gerigi dan juga ujung gerigi supaya runcing ini yang bawah yang atas sobat bisa perhatikan perbedaannya memang sedikit sekali karena awalnya gergaji yang non runcing ini pun sudah agak runcing cuma tadi ketika pengikiran pengasahan yang non runcing tidak di asa lagi runcingnya sudah apa adanya segitu nah sekarang kita praktekkan bagaimana efektif yang mana ketika digunakan untuk memotong sobat nah segini sobat ku ya tingkat kenyamanannya dia agak gerugit gitu agak lari-lari ya ini yang non runcing sobat jadi dia agak lari-lari nah sekarang yang runcing sobat yang runcing di sebelahnya aja ketes langsung menancap dan dengan mantapnya dia mengoyak jadi karena kerja gergaji ini mengoyak berbeda dengan pisau yang runcing itu dia langsung menancap dan mengoyak kerjanya gergaji itu berbeda dengan pisau kalau pisau itu mengiris kalau gergaji mengoyak sobat ku terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! sobatku langsung saja selanjutnya kita bagaimana membuat gergaji enggak macet-macet atau yang terlalu rapet gerginya terlalu sinetris kita buat dimekarkan atau dibuka sedikit ke kanan dan kiri supaya enggak macet seperti yang di sebelah kiri layar ini atau yang di sebelah kanan yang saya tunjukin ini sobat ya ini sudah megar kurang lebih satu milimeter tapi yang satunya ini masih kelihatan macet ini sobat bisa lihat hasil gergajiannya sobat nah yang ini sobatku ini gergaji yang agak macet sobat enggak terlalu macet sih karena pernah saya buka tapi menurut saya bukanya kurang kurang dari satu mili jadi bagaimana kita buka lagi ke kanan ke kiri sama dia seimbang supaya enggak enggak lari ke kanan dan ke kiri juga ketika memotong cukup pakai ini sobat ya saya pakai pisau yang udah agak tumpul dan ini punggung pisaunya jadi tinggal dimasukkan di sini terus dicongkel atau didongkrak gitu ya dimasukkan di bagian tempat pengikiran untuk dicongkel jangan sampai terbalik mencongkelnya sobat nah jadi di tempat pengikiran dicongkel bawah yang dikikir kebawah kalau terbalik nanti malah jadi enggak tajam lagi ketika digunakan jadi lakukan ini secara berurutan jangan ada yang lewat sampai ujung kemudian congkel kembali arah sebaliknya sama seperti mengikir dan mengikir dari di sebelah sisi sebelah gergaji kemudian diulangi lagi di sisi sebelah gergaji yang satunya begitu juga dengan membuat bukaan seperti ini kalau nggak seimbang nanti gergajinya juga bisa miring ke kiri dan ke kanan jadi contoh ini saya gunakan gergaji yang lebih besar sobat ya biar kelihatan gerginya di tempat pengikiran ini ini yang saya tunjuk pengikiran ini terus dimasukkan alat pencongkelnya alat pencongkelnya bisa berupa pisau golok tumpul pelat lain-lainnya yang penting cukup kuat untuk pencongkel sobatku nah disini masukkan alat pencongkel kemudian dia diarahkan ke bawah terus seperti itu nah gini masukkan lagi terus tepuk lagi jadi otomatis di tempat pengikiran itu dia menghadap ke bawah akan bergeser ke bawah dia akan bergeser kurang lebih satu milimeter ini tempat pengikiran masukkan bergeser ke bawah nanti diulangi arah sebaliknya sobat oke sobatku yang ini sudah selesai saya kasih bukaan ke kanan ke kiri ini seimbang menurut saya sudah menurut pandangan saya sudah seimbang sekarang langsung kita praktekkan lagi saya gergaji di sebelah yang tadi yang rapet bandingkan bekas gergajiannya lebih lebar yang mana sobat sobatku bisa membedakan ini hasil potongannya lebih lebar artinya memang sudah nggak macet coba lagi di sini sobat ya ini kelihatan lebih lancar nggak perlu serot-serot atau macet-macet tapi bekas gergajiannya otomatis jadi lebih lebar ke satu koma sekian milimeter kira-kira begitu sobat ini sobat lebih dekat ini pertama terus yang sebelahnya ini yang kedua yang ketiga lebih lebar lagi sobat ya ada beda-bedanya karena sekarang sudah lancar nggak macet sobatku gimana sobat setelah menonton video tadi sudah bisa mengambil kesimpulan soal gergi gergaji yang seharusnya runcing atau tidak karena ternyata ketika gerginya runcing itu enggak ragu-ragu lagi begitu mantep tertancap di kayu dan dengan mudah ternyata dia menggores kayu jadi kalau menurut saya ya ujung gergaji yang runcing itu tetap lebih baik sobat thank you for watching see you in the next video salam pasti bisa yes selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati